Selamat datang, silakan datang, barangnya selamat ya. Masih meniadakan besuk atau kunjungan keluarga pada warga binaan di Lapas, kelas 1 Merah Mata, Palembang, meski dalam suasana lebaran, membuat keluarga warga binaan hanya bisa mengirimkan makanan. Pengiriman barang atau makanan dilakukan secara ketat. Keluarga mengantri, bergilir untuk diperiksa barang yang dibawa, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Lapas membuka pengiriman barang dan makanan keluarga warga binaan selama 4 hari sejak 13 Mei lalu. Petugas menyediakan tempat khusus penitipan barang, yang sebelumnya keluarga melakukan pendaftaran barang, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan dan membatasi antrian pemeriksaan 23 orang dalam satu waktu. Kemudian barang yang harus melewati X-ray dan diperiksa ulang lalu difoto. Belum ada pelaksanaan kunjungan atau bertemu langsung antara keluarga dan warga binaan. Kami menyiasatinya adalah dengan cara menerima barang titipan yang dari keluarga. Mulai dari penghujung itu datang, ada pemeriksaan kesehatan, seks suhu tubuh, lanjut lagi dengan pendaftaran, ada pemeriksaan barang, sudah pemeriksaan barang dengan teliti, kita lanjutkan lagi lebih teliti dengan penggunaan mesin X-ray. Begitu dalam mesin X-ray kita nyatakan mereka atau barang-barang tersebut baik, layak, dan tidak ada masalah, dilanjutkan dengan distribusi anak. Mekanisme yang dilakukan ini untuk memberikan keamanan keluarga warga binaan dan mencugah penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Raski Oktora, Nuklas Defensial, Kompas TV, Palembang